Bang kenapa yang mesti diksitar tempat kebanyak rambut kecil-kecil kalau dipersihkan besoknya ada lagi Gini Ini ada dua hal Ketika diri kita mengkaji secara seberitual Dalam beberapa keterangan kitab yang pernah saya baca Hal ini berkenaan dengan masalah sihir Terus bagaimana caranya untuk menghilangkan akan sihir ini kan Sebenarnya umat Islam Guru-guru kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW Manusia yang paling sempurna hal apapun mulai dari akhlaknya ke ilmuannya Itu sudah ribuan tahun yang lalu mengajarkan akan keilmuan ini Jangan bisa sediakan air putih, air mineral di dalam botol ataupun di dalam gelas Kemudian kirim hadurah untuk baginda Rasulullah Al-Fatihaatah ila ruhi Rasulullah Muhammad Ibn Abdullah SAW Wa ala alihi wa sahabihi wa zuhaji wa duriyati wa alihi baydihi Ridwanullahi alima jima'in syai'ulillahi lalhumul fatihah Ini hadurahnya kepanjangan kan Al-Fatihaatah ila ruhi Rasulullah Muhammad SAW Al-Fatihaatah Kemudian kirim hadurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW Mohon maaf kirim fatihah untuk syekh malaya Al-Fatihaatah ila ruhi Syekh malaya Qodda sallallahu sirrohum Wa ilaw mirudara ishahum Wa ilaw ni talujadihim Wa a'adha alayna min marikatihim Bisiril fatihah Kan kepanjangan kan ada versi pendeknya kan Al-Fatihaatah ila ruhi Sunan kali jugo Al-Fatiha Kemudian membaca Sebanyak seratus kali Kemudian takbir sebanyak tiga kali Kemudian membaca Ya ruhu sebanyak seratus kali Ya halim sebanyak seratus kali Ditiupkan di air Airnya disebarkan di sekitar tempatnya Minta sama Allah Agar sihir yang ada Dihilangkan sama Allah SWT Dihilangkan sama Allah